Akhirnya terjadi tuh bungkus-membungkus Selamat datang lagi di Bang Bang Tut Yoi Kali ini ngebahasnya gak sama cowo nih Akhirnya bersama seorang perempuan Hai Namanya? Anissa Ini Anissa Dan sama Anissa gue gak ngebahas fab apalagi popi Kita ngebahas tentang apa sih? Berita-berita terkini Oke jadi kita mencoba mengulas ya? Mengulas? Iya Ya sekalian gibah lah kayaknya ya Sekalian gibah bisa Untuk saat ini kita mau ngebahas tentang si Siapa ya? Si Gilang Bungkus Gilang Bungkus Yang lagi rame Ada tweetnya di twitter Dari MV Chris Nah Tweetnya bisa temen-temen lihat di deskripsi Linknya ada di bawah Dan terutama bisa baca juga Jujur waktu aku pertama baca ini Merinding ya? Sama Kak Aku juga merinding Jadi Si Gilang ini Disebutnya fetish sama kain jari Tau kain jari? Aku baru tau tadi Aku baru tau tadi Jadi kalo buat temen-temen yang gak tau kain jari Jadi kain jari itu sebutan buat orang Jawa buat ini ya Kain yang buat gendom bayi Gitu kan Jadi kan biasa gendom bayi pake kain yang panjang gitu Dan itu namanya kain jari Dan dia disebut sama si yang ngespil ini Sama si Fikris ini Kalo dia sebutannya fetish kain jari Dan berkedok itu menarik gitu Riset akademik Riset akademik Tentang apa sih Ekspresi manusia ketika dalam keadaan tidak bisa melakukan apa-apa Wow agak Agak aneh sebenernya Kasus ini meribatkan ini ya Antara korbannya sama apa ya Dan si pelaku ini adalah Cutting Udah semester 10 kalo gak salah sih aku baca Oke berarti next 11 ya Iya dan belum lulus-lulus kayaknya Sama dong sama kunis Yang anehnya Korban ini Itu bukan dari daerah yang sama Bukan dari kampus yang sama dengan pelaku Jadi kenalan dari social media Lagi-lagi social media Lewat IG kalo gak salah Jadi kita mencoba ngebaca treatnya Pertama mereka di DM IG Selamat siang deh Siang mas Terima kasih fallbacknya deh Oke blablabla Ini yang sembarangan-sembarangan fallback gini nih Memang kadang-kadangnya bahaya ya Betul sekali Bisa di DM Terus langsung Ini gak pake basi-basi loh langsung dipinta Terus langsung ngasih nomor WA Bener Kalo aku sih takut banget jujur Kalo ngasih-ngasih nomor Apalagi baru kenal kan Itu kayaknya belum sehari deh Iya kayaknya sih dari chat Gak ada sih disini ya Cuman Iya Iya bener-bener baru Kalo dia Baru banget Tengah berapa nih Tuh sama kak Jamnya cuma beda Dua jam doang Dan langsung ngasih nomor Oke Bahaya banget sih itu Apa aja punya nomor Nisa gak mudah loh ya Betul Betul Padahal udah hampir tiap hari ketemu Iya Akhirnya mereka pindah ke WA dan baru dijelaskan Ada maksud tertentu Oke Dan maksud tertentunya adalah Diminta untuk Gini ya Yang menarik nih Aku membaca di step ini gini Misal kamu mendengar Untuk bungkus-membungkus Apa yang kamu pikirkan Jawabannya iya bungkus ketupu hati Iya bener Aku tau loh itu Makanan kecil Atau jadi nama Bungkus-membungkus Ya bener sih Bener sih Gak salah Ini ya Aku ngebaca ini nih Bagaimana si Gilang ini Melakukan approaching Atau Penetrasi ke si korban Itu tuh Chatnya bener-bener kayak Ini ya Pernah gak sih ditelpon sama penipu Pernah Pernah ya Jadi kayak ya Ya Nekan-anekan terus Iya nekan terus Ini poin juga Kayak Chatnya Gilang ini Ada Lima Chatnya si korban Cuma satu Gitu kan Jadi kayak Ya kayak cowok KDKT kan Chatnya banyak ya Bentar kalau udah jadian Sampai-sampai goseng Kan kembali Betul Kayaknya yang ngejir-ngejir Memang Begitulah Sering terjadi guys Begitulah Begitulah Nah ya kan Bener kan Chatnya ada tiga Si ini cuma ngebalas Oh iya Dan dia panjang banget Bener-bener ngejelasin Maksud dari Tujuan dia itu apa Dan kayak mencoba Ini ya Mengambil poin Supaya si korban tuh Nggak sebut mikir Iya dong Dan dia juga kayak Takut banget gitu loh Kalau orang-orang Bakal tau maksud dia Kan disitu udah curiga banget Iya kan Jangan tau siap-siapain Ya harusnya udah aneh ya Udah Iya makanya dia Kenapa masih mau gitu Iya Itu juga sih Itu yang jadi poin kita juga Kenapa sih Si korban ini Mau-mauan gitu loh Buat di Ajak yang aneh-aneh Kan itu Nggak masuk dalam Ini banget ya Nggak masuk Logika gitu Dan aku kira Dia tadinya cewek Nggak Korbannya Sebelum 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 liat Ternyata kayak Oh ini cewek lagi nih korbannya Ternyata pas aku baca-baca lagi Korbannya cowok Jadi Ternyata cowok juga bisa jadi korban Jadi memang kadang-kadang cowok juga bisa jadi korban Nggak cuma Nisa bisa jadi korban Nisa jadi korban berapa cowok emang? Aduh banyak Aduh Yang menarik juga si pelaku ini mungkin ngincernya masa ngajin beda kota Mungkin karena nggak ketemu Biar nggak ketemu kali ya Kak Kalau misalnya ketahuan sesuatu mungkin Jadi si pelaku ini Bisa kabur Iya kan Bisa kabur Bisa kabur Dan sekarang aja udah kabur Udah dimana? Di Kalimantan ya? Iya menurut kampusnya udah di Kalimantan Karena pulang Nggak gara-gara pandemi kan Benar-benar Dan ini agak fuck juga lah ya Susah banget ngelacaknya Makanya Bahkan event kita nyebut sama kampus pun kan belum itu ada Sementara bohongan Iya bener aja Cuman aku ngaku doang Dan nggak pernah ketemu Betul Walaupun memang udah akhirnya ketahuan ya Kalau dia bagaimana mahasiswa fakultas ilmu budaya Gitu di kampus Oh iya ada fotonya kok di Instagram nih gitu Yang menarik ada foto sama ini loh Ada artis yang kenal Iya Mera Mera Boleh sebut nggak? Boleh kan? Iya nggak mau Dan menurut saya kenapa sih si korban ini kayak Kenapa asrah gitu loh Kayak diteken Tapi yaudah aja Mungkin ini kade kak Karena budaya Jawa Oke Jawa kan halus Nggak enakan Jadi penurut Menurutnya nggak sih orang Jawa? Iya penurut gitu Karena momen disini dia dimarahin gara-gara ngomong iku Dan dia Minta maaf Kayak Itu kan hak lo juga Mau ngomong apa aja Dan baru kenal Iya Dan lo udah ngatur-ngatur orang Nggak boleh ngomong ini Nggak boleh ngomong itu Itu chatnya belum bisa ke scrollan Dari marahin loh Iya makanya Dan tetap diladenin loh Akhirnya bungkus-bungkus Akhirnya terjadi tuh bungkus-bungkus Nah ini videonya Mungkin temen-temen juga ada lihat Kalau belum kita kasih cuplikannya sedikit lah ya Bahwa korban ini diminta untuk dibungkus Layaknya pocong Iya Tapi aku udah takut banget Aku kira tadinya nih pembunuhan sih Kak Soalnya pas udah lihat Kok bentukannya kayak pocong Terus diiket-iket Iya Terus kainnya pake kain apa aja Jadi kayak Ya udah Akhirnya ini pake kain jarik gitu Kain yang biasa dipake buat gendong bayi itu Nah Ada ancam aja Bener sih Dia mengancam guys Udah minta tolong Ngancam Ngancamnya dengan penyakit vertigo Iya Padahal penyakit vertigo yang Aku tau gak gitu nih Sama lu juga taunya Vertigo perasaan pusing Iya pusing Terus Ya udah pusing Mungkin emang bahaya sih Bahaya Tapi Gak sampe segitunya gitu Dan dia pake alasan vertigo itu Sebagai Apa? Salah satu Ini Alat Alat Iya Alat Mengancam Dan korbannya lagi-lagi gak enak Kenapa? Kenapa? Korbannya minta maaf dulu lah Aku gak ada maksud mas Buat nyakitin apaan Iya Mungkin Ya gak tau juga sih aku Dan drama banget sih Karena penyakitnya itu drama banget Satu ada kecurigaan lain juga nih satu Kenapa mereka gak pernah ngelakuin telepon Iya Seaku dapatnya disinipun Ini sifatnya Bukan telepon Dan dia ngasih tutorial caranya juga Lewat teks kan Lewat chat Gak lewat telepon Atau video call gitu Enggak Jadi semuanya Teks semua ya? Jadi dia tutorial Iya Dia ngasih Tutorialnya tuh kayak foto Abis itu dia Jelasin di chatnya gitu Emang udah aneh dari awal Kenapa? Kenapa gak curiga ya? Iya Emang aneh Dan itu Mungkin cuma bisa kejadian Yang gak tau ya kalo disini ada kejadian gitu atau gak Yang jelas kalo kejadiannya di daerah sini Pasti Udah bukan Perlecehan seksual Tapi ada gilangnya mati dipukulin Iya udah disarang di Jakarta sih Pasti Udah dikandangin lah Bukan kasus fetis lagi Tapi udah kasus pengeroyokan Iya betul Pemuduhan perlecehan Aku juga dapet poinnya Kalo misalnya Si korban ini Kelihara masih ke penantauan Iya Jadi dia Dari desa kali ya Sebuah desa Di direnter tentu Terus ngerantau Kokotnya yang lebih besar Gitu terus Mungkin karena itu kali ya Kebawa dari desa-desanya dia Jadi Mungkin Masih beradaptasi Si mabah-mabahnya ini Jadi Masih nurut-nurut aja Sama orang-orang yang baru kenal Belum mengerti gitu loh Kalo Semua ini bahaya Di dunia ini Iya bener Ada komen-komen yang menarik nih Lagian kamu kenapa mau sih Segala macem ya Tapi kalo Desa-desa Apakah dia seteretakan itu Sampai mau atau gimana Menurut aku sih Mungkin kayak balik lagi Ke pribadinya dia ya Kayak dia Gak enak kan Orangnya Mungkin karena kerantau itu kan Jadi dia Belum tau nih Baru kenal sama orang Jadi Mungkin Niatnya Awalnya kayak Mau bantu Mau bantu doang Tapi Ternyata dia di jebak Gitu kan Terus juga gak tau mungkin Adat disana seperti apa sih Nah iya Perbedaan Perbedaan ini loh Kebiasaan-kebiasa Kebiasaannya ya Mungkin dia gak bakal ngira gitu loh Misalnya ini bakal Jadi Iya juga sih Jadi suatu modus Modus Iya 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 Jadi semua modus kejahatan Iya Tadinya cuma main banget itu doang Akhirnya Niatnya baik kok Tapi disalahgunakan Kasian juga ya Kasian orang-orang baik emang Iya Jadi Pas yang moral dan Indonesia Jangan jadi orang baik Iya Gimana 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 Ya harus jahat sih Kayaknya deh Sekali-sekali Gak jahat sih Maksudnya Milih-milih Milih-milih Iya Jadi Yang gak pasti gak usah lah ya Cari yang pasti-pasti aja lah Tuh loh Dan ini loh Kak yang dia drama Yang sampe bawa-bawa orang tuanya di WA Yang gini ya Iya Oh iya Dia bikin status WA Dia kayak gak tau ya Ini seolah-olah Seolah-olah orang tuanya Atau emang beneran orang tuanya Tapi dia kayak disini ngeliatin gitu loh Kalau misalnya dia punya penyakit Punya penyakit vertigo yang akut gitu Yang terus sampe bikin dia cemas Sampai dia bikin kepikiran gitu-gitu Jadi Dan pengen ngerasa Eh pengen bikin korbannya tuh ngerasa Kalau misalnya Dia ya Udah ngelakuin kesalahan Iya Dan harus minta maaf Sama si Gilang ini Oke Emang udah aneh banget sebenernya Banget sih ya Dari awal cat aja tuh Udah Iya Dan kita sih Bukan pengen ngebahas fetishnya ya Iya Tapi bagaimana temen-temen mencoba UR sama orang-orang asing Iya betul Jadi Mungkin Jangan ngerasa mentang-mentang Kayak gue nih Gue cowo dan Yaudah sih tenang aja Cowok Apa ya bahasanya Nggak akan jadi korban Terutama kayak juga Tapi ternyata Cowok bisa jadi korban kok Oke Nisa Setelah semua kejadian ini Menurut Nisa nih sebagai yang Ini kan masih mabah gitu kan Nisa Iya aku masih mabah Baru mau punya junior kan Iya Menurut Nisa Apa nih Pesan buat sesama temen-temen yang Nanti bakal masuk kuliah kan Apalagi online loh kuliahnya besok Ada pesan-pesan apa nih Terkait kejadian ini lah ya gitu Ya mungkin Buat temen-temen Ya sesama mahasiswa lah ya Nggak-nggak mabah doang Dan semua Pokoknya semua Masyarakat Indonesia Rumah-rumah Indonesia Kita harus ini sih Aware Sama Dalam menggunakan social media Soalnya sekarang social media kan Emang udah bebas banget kan Digunainnya Buat apa aja Buat nipu Buat Buat apa ya Pokoknya kejadian-kejadian juga Banyak banget kan Dilakukan di social media Jadi kayak Mungkin lebih hati-hati aja sih Dalam menggunakan social media Oke Jangan Apa ya Jangan mengundang Orang-orang untuk melakukan jahat gitu loh Jangan mengundang Iya jangan Iya Jangan memancing orang juga gitu Terlalu terbuka juga bisa memancing ya Nah iya itu dia Jadi ya pinter-pinter sih harus bersosial media Anissa 2020 Anissa 2020 Gue ternyata dibawas ini ya Itu aja lah temen-temen Tapi Btw Gue belum ngebahas Ternyata gue liat Nissa selama video ini Mirip artis ya Siapa tuh Mirip Vanessa Priscila Siapa ya Milea Milea Aku udah nengke sekian tau yang ngomong Oh iya Mirip gak guys Mirip gak samirin gak Pas tonton tuh kayak Kok kayak ngaca Enggak juga Enggak juga Enggak kok Tapi ya mungkin Liat kok kayak ada Kemiripan Dan namanya sama lah Aku dirumah dipanggilnya Sasa Dan dia dipanggilnya Sasa juga Oh gitu Panggilnya Sasa Nissa Ngarik sekali Aku juga panggilnya Sasa nanti ya Eh jangan Jadi garang rumah Jadi Thank you banyak buat yang udah nonton Jangan lupa di Like Comment and subscribe Jangan lupa juga nyalain loncengnya Oke Biar kalau ada video baru teman-teman bisa langsung tau Itu aja dari kami Gua Fatur dan Anissa Kita pamit Salam Bang Bang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax